Intro Nah ini Victor Laiskodat Bikin kontroversi lagi ya Definisi orang kaya versus miskin Ala Victor Laiskodat Ternyata gampang kok membedakan orang kaya dari orang miskin Begini loh versi dari Bapak Victor Laiskodat Dalam acara ulang tahun Bapanas atau Badan Pangan Nasional Dia bilang begini Jadi ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makannya Kalau nasinya mengambil banyak itu orang miskin Tapi kalau proteinnya banyak itu orang kaya Begitu definisinya Simple ya Victor Laiskodat ini adalah seorang gubernur dari provinsi termiskin Ketiga di Indonesia Nusa Tenggara Timur atau NTT Nah bagaimana gambaran 15 daftar provinsi termiskin di Indonesia Nah BPS baru saja mengeluarkan atau merilis datanya di tahun 2023 ini Berdasarkan persentase tingkat kemiskinan Periode Maret sampai September 2022 Urutannya begini Yang pertama itu Papua 26,8% Papua Barat 21,43% Nusa Tenggara Timur 20,23% Maluku 16,23% Kelima Mogorontalo 15,51% Lalu Aceh 14,75% Kemudian Bengkulu 14,34% Nusa Tenggara Barat 13,84% 9 Sulawesi Tenggara 12,3% 10 Sumatera Selatan 11,95% Diikuti Sulawesi Barat 11,92% Diikuti Sulawesi Barat 11,92% Daerah Istimewa Yogyakarta 11,49% Ketiga Belas Lampung 11,94% 14 Sulawesi Tenggara 11,97% Dan yang kelima Belas Jawa Tengah 10,98% Statistik mengenai kemiskinan di Indonesia secara umum memang ada penurunan Dari 9,71% di tahun 2021 Menjadi 9,57% di tahun 2022 Mungkin Victor Laiskodat sempat gusar Atau sedang gusar ya Dengan kondisi di provinsi yang dipimpinnya itu Dia sempat bilang jika masih terjadi keributan soal urusan beras Itu tandanya masyarakat sedang miskin Menurut Victor Kebutuhan pangan di provinsinya itu harus didorong yang banyak proteinnya Bukan yang banyak karbohidratnya Bahkan menurut beliau, menurut Pak Victor Laiskodat Orang miskin makan lauk hanya dicium Lalu makan nasi putih Padahal nasi putih bisa bikin gendut Katanya Itu dia makan sambil cium lagi nasi putih Lalu perbanyak protein supaya kamu jangan gendut Kebanyakan nasi juga bisa memicu diabetes Akibatnya bisa bikin orang cepat ngantuk Memang beliau ini unik ya Lalu Pak Victor juga berpesan ya Agar Bapak Nas juga mensosialisasikan pentingnya protein Ketimbang karbohidrat Ya kita yakin Mbak Panas itu sudah mengerti soal ini Yang belum kita mengerti Lantaran memang belum disampaikan oleh Gubernur Victor Laiskodat adalah Apa saja sih inisiatif pemerintah provinsi NTT Dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi Yang murah dan terjangkau oleh rakyatnya Itu yang kita tunggu-tunggu Kiranya bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih